Halo semuanya, balik lagi sama aku, Adinda Setelah melihat intro tadi, mungkin gak sedikit dari kalian yang bingung tentang pereksfoliasian ya Karena kayak eksfoliasi tuh ada toner, ada cleansing pad, terus ada serum, ada scrub, dan lain-lain Nah, itu tuh mungkin kalian mikir itu sebenernya fungsinya tuh sama gak sih? Terus perbedaan antara eksfoliasi serum, toner, scrub, terus cleansing pad itu apa aja? Mungkin itu ya yang terbesar di pikiran kalian Nah, jadi tujuan video aku kali ini tuh ingin memberikan sedikit informasi tentang pereksfoliasian Dan untuk menjawab kebingungan kalian yang tadi, ya gitu Kita ke pengertian eksfoliasi dulu Eksfoliasi itu apa sih? Ini kalian bisa baca Jadi, singkatnya eksfoliasi itu tuh mengangkat sel kulit mati yang ada di wajah kita Nah, tujuan eksfoliasi itu kan untuk mengangkat sel kulit mati Nah, pertanyaannya mungkin, emangnya kalau gak diangkat sel kulit matinya itu bakal terjadi apa gitu kan? Kenapa? Kenapa harus diangkat sel kulit matinya? Nah, kalau misalkan kulit matinya kalian itu gak dibersihin, maksudnya gak di eksfolio itu tuh bakal menyebabkan kulit mati yang ada di kulit kalian itu bakal menumpuk dan akhirnya timbulah kusam Sebenernya bukan cuma kusam aja sih Jadi, eksfoliasi itu dibagi menjadi dua macam Yaitu chemical exfoliasi dan physical exfoliasi Nah, physical exfoliasi dulu Physical exfoliasi itu biasanya menggunakan semacam scrub Kayak, contohnya disini aku pernah pake scrub dari Emina Yang ini, yang warna kuning Nah, itu termasuk ke physical exfoliasi Karena physical exfoliasi itu jenisnya yang kayak scrub kayak gini Jadi, digunakan kayak untuk mengangkat sel kulit mati dengan menggunakan scrub yang agak kasar Nah, sebenernya banyak banget orang yang gak suka dan agak gimana gitu sama metode scrub ini Karena biasanya scrub itu mudah menyebabkan iritasi di wajah Makanya aku juga agak suka sama scrub Oke, next sekarang ke pengertian chemical exfol Chemical exfol itu kayak gimana sih? Jadi, chemical exfoliating itu adalah versi aman Atau kayak menggunakan bahan aktif AHA, BHA, PHA Jadi, kayak yang kandungannya ada di exfoliating serum, exfoliating toner, dan juga cleansing pad Itu tuh termasuk ke chemical exfoliating Disini aku ada tiga contoh produk chemical exfoliating Yaitu untuk serum ini dari Implora Yang harganya tuh sekitar Rp20.000-Rp30.000 aja Anyway, disini aku bakal kasih tau produk yang aku pake sendiri dan udah pernah aku review Serta pastinya lo budget dong Karena buat kantong pelajar kayak aku kan Dan yang kedua yaitu ada toner, toner exfoliasi Yaitu dari Glowmaker Something Terus yang ketiga ada cleansing pad Cleansing padnya ini dari Braille Ini cleansing pad Braille itu harganya sekitaran Rp40.000-an Sedangkan yang toner exfoliasi yang Glowmaker tadi itu harganya sekitar Rp50.000-an Kalau dilihat dari teksturnya kayak scrub Terus cleansing pad sama exfoliating toner serum itu berbeda-beda kan Kayak scrub itu pake butiran Terus cleansing pad itu pake pads yang kasar Nah, kenapa serum sama toner ini tuh sama Terus nanti kalau misalkan mereka ini sama-sama cair Apa yang menjadi pembedanya gitu Mungkin kalian bakal berpikir kayak gitu Disini aku bakal jelasin perbedaan antara exo toner dan exo serum Oke, mungkin kalian udah pernah denger peeling itu apa Sebenernya peeling itu juga termasuk ke exfoliasi Tapi biasanya peeling itu menggunakan produk yang berbentuk serum Kayak gini Contohnya kayak yang Implora tadi Nah, itu kenapa disebut dengan peeling Karena penggunaannya itu Abis dipake itu harus dibilas Sedangkan kalau exo toner kayak yang Glowmaker tadi Itu gak usah dibilas Kenapa gak usah dibilas? Karena kayak presentasinya itu masih aman Untuk pemakaian agak lama di kulit kita Sedangkan kalau serum itu maksimalnya cuma 10 menit berada di wajah kita Tapi biasanya tergantung produknya Kayak dari Alva Mula yang ini Ini tuh kayaknya cuma 1 menit atau 30 detik itu udah harus dibilas Sedangkan kalau yang Implora yang aku rekomendasikan tadi itu tunggu 10 menit baru kalian boleh bilas Nah, jadi itu perbedaan exo toner sama peeling serum Jadi kalau peeling serum itu harus dibilas Kalau toner enggak Sunscreen kalau misalkan kalian malemnya eksfoliasi Kan biasanya kalau eksfoliasi itu malam hari kan Dan dipakenya eksfoliasi itu 2-3 kali dalam seminggu Nah, setelah kalian eksfoliasi malemnya Laginya kalian wajib banget pakai sunscreen Biar kulit kalian gak iritasi Jadi sunscreennya kalau bisa minimal 30 ya SPFnya Dan satu lagi ada yang penting Kalau misalkan kalian abis eksfoli pakai chemical exfoliating Kayak serum, terus toner Dan cleansing pad yang kandungannya itu ada AHBHA, PHA Kalian hindari kandungan retinol dan vitamin C Karena itu gak bagus buat kalian kulitnya kalau misalkan digabung ingredients itu Terus mungkin ada pertanyaan Kan niacemide boleh gak sih dipakai setelah eksfoliasi? Sebenarnya niacemide itu gak boleh ya dipakai sama eksfoliasi Kalau mengandung AHBHA Tapi kalau cuma mengandung BHA Kayak si Braylee Cleansing Pad ini Karena ini gak ada AH-nya Ini cuma ada BHA Jadi itu boleh dipakaiin Sebenarnya yang gak boleh itu AHBHA Sebenarnya tuh di produk-produk eksfoliasi itu Sekarang udah banyak banget yang mengandung niacemide Tapi kalau misalkan produknya udah mengandung niacemide Kalian jangan pakai serum yang mengandung niacemide lagi Takutnya menyebabkan yang Kandungan di serum atau toner eksfoliasinya tadi itu Jadi bekerja tidak Jadi kayak bekerjanya itu gak maksimal gitu Karena kalian tambahin sama ingredient yang sama gitu Jadi jangan dilabung, oke? Disini tuh aku bakal kasih tau juga Yang mana sih yang lebih ampuh Antara chemical eksfol sama physical eksfol Scrub, terus toner, serum, dan cleansing pad Karena aku udah pakai semua Jadi mungkin aku bakal kasih testinya gitu ke kalian Pertama dari scrub Aku dulu pakai scrub ini waktu SMP Dan sekarang untuk SMK ini aku udah gak pernah pakai lagi Scrub yang aku pakai pertama kali dan aku cuma beli satu kali yaitu yang ini Yang Emina Awal pemakaian itu sekitar kayak dalam satu minggu aku pakai cuma dua kali Dan ya waktu aku ngerasa kulit aku tuh kasar Kalau pakai ini tuh jadi lebih halus dan lebih lembut gitu Emang enak sih abis pakai ini Tapi Kalau dipakai jangka panjang itu kulit kalian bakal sering kayak merah-merah gitu Apalagi aku dulu gak kenal sunscreen kan Jadi aku abis expo gak pakai sunscreen Jadi saran aku kalau misalkan kalian mau pakai scrub untuk eksfoliasi Gak apa-apa Tapi sesuaikan sendiri sama jenis kulit kalian Kalau misalkan kulit kalian sensitif Terus tentang iritasi Mending jangan pakai scrub Boleh pakai scrub tapi cari scrub yang bener-bener butirannya halus Dan kalau misalkan kalian pakai scrub Itu waktu ngegosok di wajah itu jangan yang pas keras-keras Karena nanti bakal iritasi Terus takutnya juga luka di kulit kalian ya Jadi kalian pelan-pelan aja nggosok di mukanya Sebenernya pakai scrub itu bagus Setelah pakai itu bener-bener kayak langsung instant gitu Ngerasanya jadi lebih halus gitu mukanya Tapi ya itu resikonya lebih besar Terkena iritasi Apalagi kulit sensitif kayak aku Jadi sekarang aku berhenti pakai scrub Tapi kalau misalkan kalian mau pakai scrub Boleh Dari Amina ini bagus kok Jadi ya itu setelah dipakaiin tuh ya Kesannya tuh ada kayak rasa lembabnya gitu Yang kedua ya itu ada cleansing pad Disini cleansing padnya aku pakai dari Braille Sebenernya ini tuh nggak ada kandungan AHBHA-nya Eh BHA ada AHBHA maksudnya nggak ada Jadi kayak cuma ada salicylic acid atau BHA-nya aja Jadi biasanya aku pakai ini Kalau lagi ada jerawat Karena juga ada kandungan tea tree sama salicylic acid Salicylic acid itu kan bagus untuk kulit yang berjerawat Jadi kalau misalkan aku kulitnya lagi berjerawat Aku pakai ini Dan ya ini sebenernya juga sakit sih di wajah aku Kalau misalkan kalian pakai yang sisi kasar Karena ini tuh ada dua sisi gitu Yang sisi halusnya itu biasanya aku pakai untuk ngompes-ngompes Kumpres jerawat Nah untuk yang sisi kasarnya itu Kalau misalkan kalian lagi pakai Bener-bener harus hati-hati Jangan yang kasar-kasar gitu Kasian kulit kalian Next Yang ketiga ya itu ada serum exfoliasi Nah kalau misalkan mau pakai serum exfoliasi Kalian gunainnya itu Tiga tetes atau empat tetes aja Karena pokoknya terserah Muka kalian secukupnya di wajah kalian aja Kalau biasanya aku itu Tiga sampai empat tetes aja sih Terus kalian diemin selama 10 menit Tergantung produk yang kalian pakai Dan baca dulu di kemasannya Itu didieminnya berapa menit Tapi kalau yang implorain itu 10 menit Jadi aku diemin 10 menit Abis itu dibilas Nah yang aku rasain setelah pakai ini tuh Kulit jadi kayak lebih halus Dan agak kering Jadi harus buru-buru dipakain Toner hydrating sama moisturizer Oke yang terakhir yaitu ada Toner exfoliasi Toner exfoliasi ini aku pakai dari Glowmaker yang versi mini Sebenernya versi gede juga ada Kalau kalian mau beli Nanti aku linknya taruh di deskripsi Nah pemakaiannya ini tuh Kalian bisa pakai kapas Karena ini toner Jadi pakai kapas Abis itu digosok-gosok aja ke wajah Ngegosoknya juga pelan-pelan Jangan kasar-kasar Kasian kulit wajah kalian Dan setelah yang aku rasain Setelah pakai ini tuh Gak kering sih Gak pasti yang kering banget gitu Jadi kayak masih ada sensasi lembab-lembabnya gitu Tapi wajib Kalian harus pakaiin Toner Hydrating toner sama Moisturizer Dan paginya pakai sunscreen Oke Ya itu tadi Rekomendasi produk Yang pernah aku pakai Dan pastinya murah Ya semoga kalian ngerti Apa sekarang itu exfoliasi Dan kenapa ada banyak jenisnya exfoliasi So ya mungkin segitu dulu aja sih Video aku kali ini Semoga bermanfaat buat kalian Dan see you di next video Bye bye Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa